Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polemi kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah perguruan tinggi negeri terus bergulir. Sejumlah calon mahasiswa baru di beberapa perguruan tinggi mengundurkan diri. Dampak mahalnya UKT langsung dirasakan oleh Louis, calon mahasiswa baru di salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Louis mengaku kecewa tidak bisa kuliah di kampus yang diimpikannya sejak kecil karena orang tuanya tidak mampu membiayai uang kuliah yang terbilang mahal. UKT di fakultas yang disasar Louis mencapai lebih dari 30 juta rupiah yang tidak sebanding dengan pendapatan orang tuanya. Louis telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keringanan biaya, namun tidak pernah mendapatkan respon. Bagaimana mandat yang diberikan kita? Waktu itu aku SPP 10 jutaan dan untuk UKT 20 jutaan sih. Dari tahun sebelumnya berapa? Itu mandiri ya? Iya, mandiri. Tapi nggak bisa diajubanin juga. Maksud saya itu kan gaji papa saya aja selama 6 bulan nggak bisa nge-cover tuition fees tersebut. Tapi kenapa UKT saya lebih tinggi daripada gaji papa saya selama 6 bulan? Oke. Apabila saat Anda mengajukan banding, responnya bagaimana Louis? Nggak ada respon sih, nggak ada alasan juga. Jadi kayak rejected. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.